Al-Abbas mengatakan, Ya Rasulullah, ajari aku satu doa, yang satu doa itu akan aku gunakan untuk berdoa pada Allah SWT. Dan Masya Allah, janganlah sekalian bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW itu seorang Rasul yang memiliki mu'njizat kelebihan, beliau itu memiliki jawami ul-kalim. Jawabin ul-kalim, seorang yang ucapannya sangat singkat, tapi mengandung makna yang sangat luas dan dalam. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Kisah ini mirip ya, ada seorang sohabat yang mirip kejadiannya dengan orang ini, yaitu Al-Abbas. Al-Abbas, Ibn Abdul Muttalib, itu pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW. Cuma beda permintaan, tapi kasusnya hampir sama. Al-Abbas ini menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Abbas mengatakan, Ya Rasulullah, ajari aku satu doa, yang satu doa itu akan aku gunakan untuk berdoa pada Allah SWT. Ini permintaan super ya, minta doa pinter orang ini. Minta doa, redaksi doa, yang dari Rasulullah, yang pasti redaksi doa Rasulullah itu pasti diterima oleh Allah SWT. Minta doa, mungkin ini mintanya panjang dan banyak. Ternyata apa? Rasulullah SAW itu di luar dugaan daripada si Al-Abbas ini. Di luar ekspektasi Al-Abbas, Ibn Abdul Muttalib. Gimana ternyata Rasulullah SAW cuma memberikan satu doa pendek. Apa itu? Beliau mengatakan, SAW, Salillah Al-Afiyyata. Mintalah kamu Al-Afiyah kepada Allah SWT. Cuma suruh minta, apa? Al-Afiyah. Apa itu? Al-Afiyah. Al-Afiyah itu bisa didekatkan dengan makna keselamatan. Al-Afiyah. Sehat, selamat, kurang lebih begitu. Al-Afiyah itu merupakan kalimat permohonan kepada Allah SWT untuk kita selamat dari berbagai hal-hal yang akan mengancam kita. Baik hal-hal itu berkaitan dengan duniawi, lebih-lebih berkaitan dengan ukrawi akhirat kita. Jadi luas sekali maknanya, Pak. Seluruh gangguan, seluruh hal-hal yang akan memudaratkan kulapan jeningan, itu akan dihilangkan dengan permohonan Al-Afiyah kepada Allah. Makanya ketika kita meminta ini kepada Allah dan Allah berikan, kita dijamin akan selamat dari berbagai mara bahaya, lohiran, lohiran wa batina. Lohir ataupun batin. Jadi Al-Afiyah itu sedikit berbeda dengan sehat. Kalau sehat itu lebih penyakit, jasmani. Kalau Al-Afiyah itu yang sifatnya ruhani atau batin. Hal-hal yang tidak kasap oleh mata. Makanya meminta Al-Afiyah itu lebih utama dari sekedar meminta sehat. Lebih diatasnya lagi. Kalau meminta sehat itu bagus. Tapi meminta Al-Afiyah itu lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Nah, ketika dijawab cuma seperti itu, Al-Abbas ini sama dengan laki-laki tadi. Mengulang permohonannya. Ya Rasulullah ajarkan saya satu doa yang akan aku gunakan doa itu untuk berdoa kepada Allah. Dijawab juga itu saja. Sudah kamu minta Al-Afiyah kepada Allah SWT dan seterusnya. Sampai akhirnya di akhir hadis, karena agak ngeyel nih, Abbas Ibn Abdul Muttalib ini agak ngeyel. Jadi memang orang ngeyel itu sudah ada sejak zaman. Nabi. Bukan hanya zaman sekarang. Sejak zaman Rasulullah ini pun, Anton Wong-Wong Ngeyel itu sudah biasa. Sudah di itu, padahal yang ngasih Nabi. Yang ngasih Rasul ya. Jadi sekali langsung dijawab itu masih kurang. Masih kurang, masih minta, masih minta. Akhirnya dijawab di akhir hadis oleh Rasulullah SAW tentang Al-Afiyah ini. Dijawab apa Pak? Wahai pamanku, ya Amir Rasulullah. Wahai paman Rasulullah. Karena Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib adalah paman dengan Rasulullah SAW. Wahai pamannya Rasulullah. Ini luar biasa. Panggilannya itu beliau memanggil pamannya dengan paman terus diidofahkan, disandarkan kepada beliau. Pamannya Rasulullah. Beliau tidak mengatakan wahai pamanku, enggak begitu. Tapi lebih tinggi lagi, wahai pamannya utusan Allah. Itu amat sangat berbeda. Ketika seorang, ketika Rasulullah memanggil wahai pamanku dengan wahai pamannya utusan Allah. Lebih mulia dan lebih luar biasa dengan panggilan wahai pamannya. Ini siapa? Utusan Allah SWT. Seperti misalkan, misalkan kulau presiden. Misalkan kulau presiden. Terus saya mengatakan, wahai pamanku dengan wahai pamannya presiden Indonesia. Kan berbeda? Biar orang tahu kedudukan dia. Itu pamannya bukan orang sembarangan. Maksudnya orang itu bukan orang sembarangan. Karena ternyata dia itu pamannya seorang presiden. Seperti ini, kalau wahai pamanku itu kurang mantap. Tapi wahai pamannya utusan Allah, maka itu luar biasa. Ini bagaimana? Adab dan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Beliau itu memperlakukan orang yang bertanya terus kepada beliau. Yang sebenarnya ini kalau dinilai adab, kurang adab sedikit. Karena ada kesan ngeyel. Gitu? Ada kesan apa? Ngeyel karena sudah dijawab. Minta doa sudah dikasih. Sudah kamu minta al-afiyah. Ngeyel. Minta lagi. Minta lagi. Minta lagi. Pun begitu Rasulullah SAW memperlakukan dengan baik. Bahkan memanggil dengan panggilan yang sangat mulia dan sangat indah. Wahai pamannya Rasulullah. Wahai pamannya utusan Allah SWT. Maka sekarang kan model ya. Kadang orang itu perlu menisbahkan kepada seseorang yang lebih mulia. Misalkan. Walaupun saya kurang begitu juga. Senang gitu ya. Tapi misalkan ya. Orang itu mencantumkan nama terus ditambah embel-embel. Embel-embelnya misalkan gini. Si Fulan, si A gitu ya. Terus ditambah embel-embel. Muridnya Syekh Iki. Muridnya Ulama ini. Itu kan sebenarnya dompleng. Dompleng ketenaran dari gurunya. Oke. Dari gurunya. Padahal mungkin dia sudah punya titel dari sekolahnya. Tapi tidak cukup. Masih ditambah. Kenapa? Orang ini mencantumkan muridnya Ulama ini. Atau keponakannya Ulama ini. Atau misalkan kerabatnya Ulama ini. Ditambah begitu. Itu seperti yang terjadi pada Abbas bin Abdul Muttalib di kisah ini. Nah bagaimana kemudian Al-Afiyah ini sangat penting. Dan Rasulullah ini hanya menasehati Al-Abbas untuk minta Al-Afiyah. Karena kata beliau di akhir hadis. Permohonanmu kepada Allah untuk minta Al-Afiyah. Keselamatan di dunia dan akhirat. Kenapa? Karena kalau kamu diberikan Al-Afiyah oleh Allah SWT. Maka itu pada dasarnya. Ukti ta'kullah khair. Kamu telah diberikan seluruh kebaikan. Kita minta kepada Allah SWT Al-Afiyah. Itu kalau kita diberikan Al-Afiyah oleh Allah SWT. Itu artinya kenapa? Kita diberikan seluruh kebaikan oleh Allah SWT. Beda dengan kalau doa itu rata-rata biasanya minta rezeki. Rezeki lancar gitu. Usaha lancar. Atau bisa beli ini, bisa beli itu. Rata-rata doa kita begitu. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang lebih hebat daripada itu. Gino Al-Afiyah tadi. Jadi kelas ya. Para sahabat itu doa-doanya kelas. Pertanyaan-pertanyaan berkelas. Permintaan-permintaannya juga keren-keren. Kalau yang pertama tadi minta wasiat dikasih latak. Minta doa. Minta doa dikasih Al-Afiyah. Ada bahkan Arab Badu itu masuk masjid saat hari Jumat. Nabi sedang khutbah. Itu yang ditanya apa? Matesa'ah. Kapan kiamat tiba? Kelas semua. Kelas semua. Pertanyaannya keren semua. Beda dengan kita. Kalau kita ketemu orang alim, ketemu ulama itu jarang mungkin kita minta hal-hal seperti ini. Ya. Jarang. Makanya Perbedaan kelas ketakwaan dan ilmu itu akan mempengaruhi juga perbedaan kelas pembicaraan, ucapan yang akan keluar dari lisan seorang hamba. Itu sangat berbeda sekali dengan kita yang saat ini. Terima kasih telah menonton.